Intro Terima kasih pemirsa Demasi Diskesa Bengawan Puluhan bakal calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Tuban mengundurkan diri di tengah proses pengajuan perbaikan dokumen persyaratan yang dilakukan oleh KPU setempat Mereka mundur karena berbagai alasan mulai dari alasan pribadi maupun kebijakan partai politik masing-masing Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Tuban saat ini masih terus bergelut dengan tahapan pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bacaleg DPRD Sesuai surat edaran dari KPU Pusat tahapan ini akan diperpanjang hingga 16 Juli 2023 mendatang Komisioner KPU Kabupaten Tuban Nur Hakim mengatakan dari sebanyak 628 bacaleg DPRD yang diajukan 17 partai politik hanya 97 bacaleg yang dinyatakan memenuhi syarat Sementara sisanya sebanyak 531 bacaleg dinyatakan belum memenuhi syarat Bacaleg yang dinyatakan belum memenuhi syarat tersebut telantaran bermasalah pada legalisir ijazah bukti pernyataan hingga surat keterangan dari pengadilan negeri Tuban yang banyak menggunakan tahun lama Nur Hakim menambahkan hingga saat ini ada sebanyak 22 bacaleg yang mengundurkan diri Mereka mundur karena berbagai alasan mulai dari alasan pribadi maupun kebijakan partai politik masing-masing Benarnya tetemuannya hampir sama dengan verifikasi administrasi yang dulu yaitu terkait dengan legalisir mungkin yang masih belum memenuhi syarat dan lain-lain Dari jumlah bacaleg yang mengajukan ada berapa yang BMS dan lain sebagainya Kalau awal dulu, awal itu total pengajuan yang diserahkan ke KPU adalah 628 kemudian setelah kita lakukan verifikasi administrasi ada 97 yang memenuhi syarat dan 531 itu yang BMS Ada yang mengundurkan diri Pak? Sementara dari penyerahan awal ini kita deteksi ada 22 yang mengundurkan diri Setelah tahapan pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bacaleg DPRD selanjutnya pada 17 Juli 2023 KPU Tuban akan melakukan tahapan verifikasi administrasi Setelah itu pihak KPU akan menetapkan bacaleg yang memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat Meski demikian, partai politik masih bisa melakukan proses pergantian bacaleg sebelum KPU menetapkan daftar bacaleg tetap atau DCT Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!